oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu mana di channel kang temon di kesempatan video kali ini kang temon ada di lahan tegalan kang temon yang ada tanaman jagungnya yang dulunya juga ada cabainya akan tetapi ini kang temon akan memperlihatkan pada sahabat dulur semua khususnya petani petani pemula ini kang temon akan memberikan tahu pada sahabat dulur semua kalau tanaman cabai rawit itu kuat 2 tahun setengah lebih sahabat dulur ini punya saya tanaman cabai rawit ini sudah 2 tahun setengah tidak kurawat cuma ditanam di sebelah gubuk seperti ini sahabat dulur akan tetapi tidak mati tapi ya tidak subur akan tetapi ini sudah berumur tua sahabat dulur ini sudah berumur 2 tahun setengah tetapi tidak mati tetapi tidak mati kenapa saya tidak tahu alhamdulillah ternyata mampu kuat berumur 2 tahun ini bonggelnya sudah besar banget sahabat dulur bonggelnya ini sudah hitam seperti ini bonggelnya jempol saya ini besar bonggelnya tanaman cabai rawit ini seperti ini yang anda lihat sahabat dulur ini bonggolnya ini lurus seperti ini sahabat dulur dan ini sudah karakternya sudah tua seperti kayu yang sudah tua seperti ini sahabat dulur ini buahnya tidak lebat sahabat dulur akan tetapi ini mampu umur 2 tahun setengah sahabat dulur tidak tahu kenapa ini dulunya itu hidup terus mau mati semi kembali mau mati semi kembali akan tetapi kalau mau mati itu tidak bisa mati lagi tapi malah semi kembali seperti ini mati separoh dulu pernah mati separoh terus ngepang sebelahnya lagi ini terus hidup kembali lagi seperti itu sahabat dulur akan tetapi kang temen cuma memberi pupuk kandang berarti efeknya pupuk kandang ini sangat mantep sekali sahabat dulur ini seperti ini loh ini umburuan kumpulan pupuk kandang seperti ini sudah yang sudah gembur sahabat dulur ini pupuk kandang sahabat dulur tidak dikasih apa-apa cuma pupuk kandang sama rambut saja sahabat dulur juga dibiarkan hidup di tengah sama bunga kembang telaseh seperti ini sahabat dulur gembang telaseh yang buat ngirim di kuburan itu akan tetapi rumputnya juga seperti ini masih kuat berumur 2 tahun setengah sahabat dulur tidak tahu kenapa kalau tanaman itu dirawat kok malah kadang cepat mati akan tetapi yang dibiarkan kok awet hidup seperti ini sampai usia 2 tahun setengah sahabat dulur inilah tanaman cabai rawit saya saya tidak menambah nambah umur tidak mengurangi umur akan tetapi inilah faktanya sahabat dulur jadi seperti ini sahabat dulur karena kok kang temen tanamnya cabai rawit karena ya ini menurut kang temen sangat awet sekali jadi terkadang tanaman cabai rawit itu pas panen pertama itu murah akan tetapi yang kedua yang ketiga atau yang ketujuh atau yang kesepuluh itu mampu menemukan menemukan harga yang agak relatif tinggi sahabat dulur jadi tidak menuntut kemungkinan kalau menanam cabai rawit itu sangat untung karena masak-masak tanam cabai satu tahun enggak ada harga yang agak tinggi pasti kan menemukan harga yang tinggi sahabat dulur oke gimana sahabat dulur apa enggak rekomendasi tanaman cabai rawit kalau ditanam apa tidak menguntungkan menurut saya menguntungkan sekali sahabat dulur walaupun petiknya itu cuma kecil-kecil seperti ini agak lama tetapi kan panennya juga lama sahabat dulur oke sahabat dulur inilah cuma pengertian kang temen yang kang temen berikan pada sahabat dulur semua kalau tanaman cabai rawit itu memiliki kelebihan umur panjang seperti ini sahabat dulur oke moga bermanfaat cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bong tani keren lor